Selamat pagi, jumpa lagi dengan ranggu si orangutan. Gimana, kalian baik-baik saja kan? Syukurlah kalau begitu. Oh iya, teman-teman, kita main tebak-tebakan yuk. Nah, sekarang ranggu ada di mana nih? Ayo, coba tebak. Lihat di belakang ranggu. Itu tuh 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 tuh. Betul, sekarang ranggu ada di depan keraton ngayuk Yogyokarto. Hadi ningrat. Ya, itu di alun-alunnya nih teman-teman. Nah, teman-teman, di keraton itulah tempat tinggalnya keluarga para raja Yogyakarta ini gitu. Tadinya sih ranggu mau masuk ke dalam sana teman-teman. Tapi belum bisa sekarang. Mungkin nanti lain kali deh kita masuk ke dalam. Lihat-lihat yang ada di dalam keraton itu. Tapi tadi ranggu janjian loh sama teman-teman ranggu di sini, di alun-alun ini. Ya ranggu sih tadi nungguin mereka sambil jalan-jalan gitu teman-teman. Oh iya, nanti ada dongeng dari Kak Gus DS di akhir acara ini. Wah, ceritanya makin seru dan tambah hebat. Wah, itu dia teman-teman ranggu naik delman. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Terus bersama ranggu dalam acara. Ayo cari tahu. Halo teman-teman. Aduh. Kalian dari mana saja sih? Ranggu udah nungguin dari tadi sampai kepanasan di sini. Panas ya? Iya, kemana saja, kemana saja. Kamu kemana saja. Kita tadi muter-muteran. Muter-muteran ranggu. Naik delman? Iya. Enak dong. Iya. Makanya ranggu, aku jadi besar tinggal di kota gede dan Yogyakarta. Abis banyak delman. Jadi ingat lagu naik delman. Ranggu ingat tidak siapa penciptanya? Oh, tunggu dulu, tunggu dulu. Sekarang kita kenalan dulu sama teman-teman ranggu yang di rumah tuh. Oh, iya. Iya. Nih, teman-teman yang di rumah. Ini teman ranggu yang janjian ketemu di alun-alun sini. Nih, ini yang ini yang baju kuning namanya siapa? Coba kasih tanya. Halo teman-teman, nama saya Mecca. Nah, yang ini? Halo teman-teman, selamat pagi. Nama saya Sisi. Yang itu? Halo teman-teman, apa kabar? Nama saya Cici. Oh iya, tadi soal lagu Naik Delman ya? Iya. Ranggu ingat-ingat dulu ya. Pada hari Jumat ku turut... Minggu! Oh iya, hari Minggu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota... Oh iya, ranggu ingat sekarang. Itu penciptanya Pak Kasur kan? Oh, Pak Kasur. Betul. Ranggu, ranggu. Apakah kendaraan yang ditarik kuda itu selalu dinamakan Delman? Dan dimana saja Kak Delman itu berada? Tidak, teman-teman. Tidak ya, Mecca ya. Tidak semuanya kendaraan kereta kuda itu namanya Delman. Misalnya kalau yang namanya Delman itu adalah kereta kuda yang adanya di Jakarta. Namanya Delman. Kemudian kalau yang di Yogyakarta ini atau yang di daerah Surakarta... ...itu adalah namanya Andong nih, seperti ini nih. Iya. Kalau di Sumatera Barat lain lagi teman-teman. Itu namanya Bindi. Tuh, lain kan namanya? Jadi ada yang namanya Dokar, ada yang namanya Sado. Pokoknya di seluruh Indonesia itu banyak kereta kuda, tapi namanya lain-lain. Tergantung daerahnya masing-masing gitu. Ranggu, ranggu. Paling banyak berapa orang sih yang muat dalam satu Delman? Iya, iya, iya. Tergantung besar dan kecilnya Delman itu, teman-teman. Juga tergantung bangku yang tersedia di dalamnya. Nah, misalnya empat nih, ya hanya untuk empat orang atau enam untuk enam orang. Soalnya gini teman-teman, kalau naik Delman-nya berdesak-desakan... ...ya kita tidak nyaman pada saat jalan-jalan naik Delman, ya kan? Iya, iya. Oh iya, sekarang gini, sekarang acara kita kemana nih? Ke mana ya? Mata gede kan? Mata gede. Iya, kita mau lihat kerajinan perak di sana. Iya. Yaudah, sekarang kita berangkat aja yuk, nanti kesiangan, panas. Ayo. Ayo, lewat sana yuk. Yuk. Terima kasih ya Pak Delman. Terima kasih ya Pak. Ayo, mari yuk. Ayo, lihat ya teman-teman yuk. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu tempat kerajinan yang ada di kota gede Jogja. Tuh. Nah, ini kita lihat di sini. Coba sini-sini lihat. Tuh. Ranggu, Ranggu, ini tempat membuat perak yang biasa digunakan sebagai perhiasan. Apakah cara membuat perak itu diajaran di sekolah? Oh iya, iya. Gini teman-teman, ini adalah salah satu home industry atau tempat kerajinan perak yang ada di kota gede ini. Mereka kebanyakan sih membuat perhiasan dari perak, tuh seperti yang kita lihat. Jadi gini teman-teman, mereka ini mengerjakannya, ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahkan sudah turun-temurun. Jadi misalnya dari kakek moyangnya gitu ya, dari kakeknya turun ke kakeknya lagi, kakeknya lagi, kakeknya lagi, sampai sekarang mereka turun-temurun. Kebanyakan di masyarakat kota gede itu begitu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau untuk pelajaran pembuatan perhiasan atau kerajinan perak ini, ada juga di sekolah-sekolah seni. Jadi, gitu. Sangguh-rangguh, perhiasan perak itu terbuat dari apa sih? Dan bagaimana cara membuatnya? Oh iya, perhiasan perak itu biasanya atau bahan dasarnya itu dibuat dari logam yang namanya perak murni, teman-teman. Nah, logam perak murni ini adalah salah satu logam jadi dari hasil tambang. Ya, kemudian itu dicampur dengan yang namanya logam tembaga. Itu gunanya untuk supaya lebih keras dan lebih kuat, gitu. Lalu cara pembuatannya, jadi perak murni ini dicampur dengan tembaga lalu dilebur menjadi cairan, gitu teman-teman. Jadi dia bercampur, kemudian dicetak menjadi batangan-batangan, lalu setelah itu dibentuk lagi. Ada yang menjadi benang, benang perak ya. Terus kemudian ada yang menjadi lempengan-lempengan yang dengan ukuran tertentu. Misalnya dia untuk bikin cincin, untuk buat kalung, untuk belang, dan sebagainya, dan sebagainya. Tergantung yang akan dibuat nanti. Nah, setelah itu, teman-teman, seperti ini nih, diberi hiasan, gitu ya, dibentuk motif-motif tertentu. Sehingga itu menimbulkan seni. Jadi punya nilai seni hasil dari perhiasan itu. Sehingga setelah jadi, teman-teman ya, dicuci lagi nih prosesnya. Dicuci dengan cairan yang namanya lerak. Nah, itu dicuci sampai bersih, lalu digosok lagi dengan bahan kimia, sehingga peraknya akan mengkilap bagus. Enak dipandang, gitu. Dan sedangkan perak bakar, teman-teman, perak bakar itu hanya proses akhirnya saja yang berbeda. Yaitu dengan cara dibakar. Dibakar dengan dicampur bahan kimia yang tertentu, yang khusus. Supaya motifnya itu lebih menonjol, bentuknya juga lebih terlihat, hiasan-hiasannya. Jadi hasilnya lebih bagus lagi lah kalau sudah dibakar begitu, teman-teman. Ranggu, apakah perhiasan perak bisa berubah warna? Dan harganya mahal nggak? Soalnya aku pengen beli untuk ibu di rumah. Oh iya, perhiasan perak itu biasanya dia bisa berubah warna menjadi agak kehitam-hitaman, teman-teman ya. Nah, soalnya dia rentan sekali dengan gesekan dengan benda-benda yang lain. Kemudian juga dia sangat sensitif sekali kepada ini loh, apa namanya yang cairan khusus. Misalnya seperti cairan khusus, seperti keringat misalnya ya. Kemudian parfum. Nah, itu dia bisa mempengaruhi warnanya, teman-teman. Jadi berubah pudar gitu warnanya. Nah, sedangkan untuk harganya itu, itu relatif. Tergantung dari bentuknya, beratnya mungkin ya, ukurannya, variasinya gitu loh. Ada yang lebih murah dan ada juga yang lebih matah gitu. Aduh, ngomong-ngomong soal kerajinan perak nih, ranggu jadi nggak enak nih sama kalian. Soalnya ranggu harus pamit, teman-teman. Iya, ranggu kan masih punya tugas lagi untuk nemenin kagus pendongeng, iya nggak? Iya. Iya, yaudah sekarang kalian lihat-lihat saja di sini, ranggu pamit dulu. Mungkin lain kali kita ketemu lagi deh, ranggu janji deh. Iya, oke nggak apa-apa kan ya, ditinggalin ya. Yaudah, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Dadah. Ceritanya... Eh, gue tihana. Jadi begini ceritanya. Ada seekor kelinci dan seekor kura-kura. Dua ekor binatang ini... Enggak cocok. Enggak cocok. Selalu bersanding. Eh, bersanding. Selalu bersaing. Makan baso. Cepetan juga aku. Tunggu, bapa-apa-apa-apa. Baksonya tumpah. Nulis. Pinteran, cepetan juga. Rebek. Akhirnya suatu hari, kelinci bilang begini. Eh, kur. Eh, kur. Iya. Kura-kura, masa kura-kura gitu. Eh, kur. Mendingan kita bersaing aja. Bersaing apa, Kel? Kelinci. Bersaing apa, kelinci? Kita aduk kecepatan lari. Oh, kamu sengaja membuat aku jadi bodoh, kan? Karena kamu tahu kalau kura-kura itu jalannya lambat, kan? Iya. Supaya aku jadi menang. Tapi ditemisikin sama teman-teman yang lainnya. Kura-kura, kamu tidak usah khawatir. Ikut saja. Tapi aku akan pasti kalah. Tidak usah khawatir. Nanti kita akalin dia. Benar, 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 ya? Gitu. Baiklah. Kalau begitu, aku mau ikut lomba lari. Aku pasti menang. Aku pasti menang. Aku pasti menang. Benar nih, kamu pasti menang. Pasti. Aku kan kelinci larinya cepat. Suatu hari, siap, semua binatang sudah berkumpul di lapangan. Tidak ketinggalan. Gajah, harimau, singa, buaya, dinosaurus, kecoa. Gajah? 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 Enggak. Pokoknya, pertandingan dilumai. Hei, dimulai. Pertandingan dimulai. Waduh. Kuling, kura-kura baru. Gajah? Gajah? Kelincin langsung. Iya, hoi. Lari, kenceng. Usut. Lari, kenceng. Usut. Nilang. Aduh. Nabrak pohon. Aduh. Kayaknya terlalu cepat sih. Aku kepalanya benjol. Lari lagi. Mulai, dua lari lagi. Iya, hoi. Sus. Ada tukang beca lagi. Iya, satu. Apaan itu? Lari. Sus. Lari. Kemudian, ada orang mau nyebrangin. Udah. Iya, hoi. Apaan itu? Kulingcinya larinya cepat sekali. Eh, cepat. Cepat sekali. Sedangkan kura-kura. Eh, eh. Aduh. Aku sudah tertinggal jauh nih. Kecu. Aciu. Kata teman-temannya. Kura-kura. Lari cepat. Kura-kura. Lari cepat. Aku nggak bisa cepat. Ini paling cepat. Iya. Iya. Kata si si apa? Kelinci. Eh. Lama sekuali. Mendingan aku duduk di sini. Hah. Aduh. I'm sorry, Ranggu. Iya. Ngiri. Akhirnya, si. Kelinci tiduran. Hah. Daripada nungguin kura-kura lama. Mendingan tidur. Nanti juga dia belum sampai. Aku udah bangun. Eh, tidur dia. Iya. Iya. Tahu nggak setelah dia bangun apa yang terjadi? Mau tahu tidak? Mau. Mau tahu tidak? Mau. Kalau mau tahu, kita lihat dulu yang satu ini. Tepok tangan dulu. 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 Tepok tangan dulu.